Puasan ini kaitannya lawan Qur'an ini sangat ganal Makanya dianjurkan oleh ulama di bulan Ramadan itu adalah Qur'an yang ditingkatakan Ada sebuah hadis yang menyebutkan Al-Romadhan, apa namanya? Al-Romadhan syahrul Qur'an, kata Rasulullah Ramadan itu bulannya Al-Quran Jadi sangat ditekankan banar membaca Qur'an di bulan Ramadan itu Pertama, karena Qur'an diturunkan secara sekaligus di bulan Ramadan Sekaligus, bukan barentet Alhamdulillah, sekaligus langsung diturunkan oleh Allah Ta'ala Dan yang kedua, memang Rasulullah SAW memadahkan Ramadan itu memang bulannya Qur'an Oleh sebab itulah, ulama-ulama kita bila bulan puasanya meatur hijib Hijib, aturan-aturan membaca Al-Quran, ada yang sebulan hatam Ada yang dua kali dalam sebulan puasa itu hatam Ada yang tiga kali dalam sebulan puasa itu hatam Ada yang lima, ada yang enam Ada yang tiga hari sekali hatam Ada juga, tergantung, terserah, sekekuatan yang mana Orang yang tiga hari hatam itu memang sudah terbiasa Sebelum puasa sudah mengaji Qur'an Mulai kita, langkah tetapi terbiasa ini Hentak tiga hari langsung hatam Tiga hari selanjutnya tidak ada hatam Ada yang mana lagi sudah Terima kasih.